Hai halo Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Dekter Dwi nah kali ini saya akan membahas tentang cara meningkatkan imunitas kulit kita di tengah banyak sekali perubahan cuaca seringnya kita memakai alkohol atau antiseptik Nah bagaimana cara kita tuh kulit kita kita rawat biar lebih sehat jadi lebih sehat jadi bisa menangkap virus tentunya enggak mudah virus itu masuk ya yang pertama istirahat cukup istirahat itu waktunya kulit untuk melakukan regenerasi ya jadi waktunya kulit kita untuk melakukan regenerasi jadi salah-salah kulit mati yang yang sekian setelah lama kena ini kena itu waktunya untuk perbaikan diri istilahnya seperti itu dan yang kedua jangan lupa mandi dua kali sehari jadi dengan kesegaran dengan air kita basuh dengan air seluruh badan tubuh kita itu akan menambah kelembapan kulit kita karena yang biasanya peluh dengan keringat tata apa dia bisa regenerate apa namanya lebih refresh jadi kulit kita itu lebih seger dan jangan lupa memakai sabun yang jangan terlalu cing kalau buat kesehatan buat kulit kita yang pengen para wanita pengen lebih halus pilih sabun yang jangan ada rasa kesepnya ya kalau ada rasa kesep itu biasanya antiseptiknya lebih tinggi daripada moisturizer nya ya jadi kalau kita buat para wanita mau mengarah ke kesehatan lebih halus lebih halus ya pilih sabun yang bahwa stressernya tinggi apalagi kulit kita yang kering tapi kalau kulit badan kita yang penuh dengan biasanya banyak keringat nah biasanya para untuk laki-laki saya harapkan pakai sabun yang ada antiseptiknya karena disitu bisa menghilangkan bau badan dan mengurangi timbulnya bakteri jadi buat ketiak kata apa biar terlalu bau nah ya jadi mandi dua kali sehari minimal mandi air dingin air hangat sama saja kalau lebih bagus sih kalau pagi mandi air dingin ya tapi kalau memang nggak kuat air hangat terutama buat para yang sesepuh saya sarankan mandi air hangat saja karena air dingin sama air hangat kalau buat sesepuh buat orangtua kenapa kok air hangat karena disitu sarafnya sudah agak lemah jadi saya sarankan mandi air hangat tapi kalau buat kita yang masih muda mandi air dingin yang dingin lebih cool karena itu bisa bikin kulit kita lebih refresh ya pori-pori kita lebih tertutup nah dan yang ketiga jangan lupa memakai hembody dan atau moisturizer jadi habis mandi di saat kulit kita masih fresh kelembapan kulit kita apa cairan kita masih masih ada di kulit kita kita lindungi dengan sand block atau lotion itu biasanya dia kelembapannya akan bertahan lebih lama sehingga kulit kita akan lebih lembab dan tidak terlalu kering jadi habis mandi handungkan langkah pertama harus memakai hembody atau hembody lotion atau yang ada SPF nya atau moisturizer itu dan yang ketiga setiap kita memakai hand sanitizer atau memakai sabun antiseptik jangan lupa disitu ada hembody lotion moisturizer atau body butter kalau buat yang kulit kering tapi untuk kulit normal ada yang kering mengetah pakai yang lotion biasanya aja caranya yang biasanya yang kalau kulit kering saya sarankan bodi bantar biasanya memang enggak terlalu cepat menyeram jadi harus digosok lalu dia menyeram tapi kalau buatnya kulitnya normal saya sarankan bodi lotion yang biasa lotion itu ya biasanya sudah langsung menyeram nah jadi caranya biar lebih aman juga setiap kita memakai hembody hand sanitizer ya jadi setiap kita memakai hand sanitizer jangan lupa sanitizer dulu semua dengan tujuh langkah tujuh tangan baru kita memakai hembody kita ya jadi hembody kita kalau hand sanitizer di tangan kantong kita jangan lupa body body lotion yang kecil di tangan kantong kita agar kulit kita tetap lembab tetap halus dan tidak kering Oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah